Suara adalah anugerah besar dari Tuhan yang tak ternilai harganya. Suara merupakan salah satu ciri personal bagi pemiliknya, sebagai alat yang paling penting dalam berkomunikasi. Maka, upaya untuk mengembangkan, memperbaiki, dan memurnikannya merupakan sebuah kebutuhan dasar agar suara yang dimunculkan memberikan kehangatan, keramatamahan, menyenangkan, memiliki daya hidup, dan bersahabat. Dalam proses penciptaan sebuah iklan, talenta suara manusia adalah satu elemen yang sangat penting. Tetapi, banyak yang tidak menyadari potensi besar yang mereka miliki merupakan aset pribadi yang apabila dikelola dengan profesional, melalui asosiasi dan manajemen, justru akan memberikan nilai lebih bagi para pemilik suara itu sendiri. Melihat potensi ini, apalagi kami adalah pelaku dalam bisnis pengisian suara iklan, maka pada tanggal 9 Maret 2004, kami sampaikanlah sebuah aspirasi kepada rekan-rekan seprofesi maupun pihak-pihak terkait mengenai perlu adanya asosiasi yang bertindak selaku mediator bagi pengisi suara iklan. Alasan kami menyampaikan opini tersebut didasari atas sebanyaknya hal-hal yang semestinya tidak terjadi, namun masih sering dijumpai dalam praktek di lapangan. Namun sayangnya, sebanyak dialog yang telah kami sampaikan secara lisan maupun tulisan, sebanyak itu pula ragam tanggapan yang diberikan. Ada yang percaya, setengah percaya, bahkan tidak percaya sama sekali. Mewujudkan sebuah gagasan besar seperti yang telah kami sampaikan adalah memang tidak mudah. Diperlukan kesabaran, keuletan, kearifan, serta dialog yang berkesinambungan agar semua yang teribat bisa saling mengerti dan memahami. Untuk menjawab tantangan yang semakin komplek dan tetap konsisten mewujudkan rasa peduli terhadap dunia pengisian suara iklan, ditambah lagi dengan niat yang tulus lahir dan batin serta memohon ridho dari Allah SWT. Pada tanggal 6 Mei 2005, Dipe Novio dan Norman mendirikan The Integral CJ's Management atau kami singkat dengan ICJ. Yang artinya, saya adalah komersil joki. The Integral CJ's Management atau ICJ bertugas sebagai asosiasi dan manajemen bagi CJ atau komersil joki pertama di Indonesia. ICJ bukan terlahir begitu saja. ICJ adalah sebuah hasil dari dialog dengan masa lalu tentang perkembangan periklanan, tantangannya dan semua hal yang berhubungan dengan dunia periklanan Indonesia maupun dunia. Tidak ada sesuatu yang abadi. Hukum alam telah mengajarkan kepada kita regenerasi. Cepat atau lambat pasti akan terjadi. Maka, sebelum satu persatu para praktisi pengisi suara komersial atau CJ mulai undur diri ketika banyak hal luput dari catatan dan akan menyap begitu saja tanpa bisa diketahui generasi mendatang. Ketika banyak orang menjadi bagian dari sejarah, maka ICJ telah menorehkan sebuah sejarah. Sebaik apapun sebuah ide maupun rencana tanpa terkonsep dengan matang, tidak adanya strategi, serta miskin akan visi dan misi, bisa dipastikan gagasan tersebut sulit direalisasikan. Dalam memberikan servis terhadap partnersnya, ICJ mencanangkan lima prinsip dasar sebagai landasannya. Pertama, Talent Provider. Kedua, Education and Training. Ketiga, Strategy and Management. Keempat, Monitoring. Dan kelima, Service and Quality Control. Perjalanan periklanan modern di Indonesia dimulai dari pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Sejak itu, perusahaan-perusahaan multinasional merambah pasar lokal. Terlebih lagi, pertumbuhan perekonomian yang cerah sejak Orde Baru membuat pasar Indonesia menjadi penting bagi produk-produk yang berasal dari Asia, Amerika, dan Eropa. Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional tersebut ikut mendorong pertumbuhan perekonomian juga perusahaan periklanan Indonesia. Di balik perkembangan semua itu, ada sebuah ironi yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Fakta telah berbicara kepada kita bahwa pelaku pengisi suara iklan atau CJ perkembangannya sangat jauh tertinggal. Dari tahun 80-an sampai saat ini kurang lebih hanya sekitar 50-an orang saja. Padahal, jumlah perusahaan periklanan yang terdaftar di P3I lebih dari 300 perusahaan. Ketimpangan itu bisa terjadi dikarenakan sedikit orang yang peduli terhadap profesi ini. Kami yakin, semakin banyak CJ yang muncul tentu akan memberikan banyak pilihan bagi perusahaan periklanan. Selain sebagai asosiasi dan manajemen, ICJ juga mengambil peran aktif dalam upaya untuk mengembangkan profesi ini agar kelak, kebutuhan akan pengisi suara iklan yang handal, beragam, dan profesional dapat terwujud. ICJ sendiri telah membentuk tim khusus dan terpadu yang bertugas sebagai pencari dan pemandu bakat. Ini merupakan tantangan, peluang, juga pertaruhan besar bagi ICJ. Komersial Jogji harus diperankan oleh orang yang punya kapasitas dan berkualitas. Karena CJ adalah elemen penting dalam proses penciptaan sebuah iklan. Ini menjadi masalah yang sangat mendesak dan prioritas bagi pengembangan dunia periklanan di Indonesia. Karena permintaan yang begitu besar dan keterbatasan tenaga yang tersedia, profesi CJ di Indonesia kebanyakan muncul dari kegiatan hobi semata. Padahal, mengingat pesatnya perkembangan penyiaran media elektronik, maka seorang CJ dituntut untuk lebih profesional. Tidak lagi hanya sekedar hobi, memupuk bakat, ataupun minat. Namun, semua itu mutlak harus dipelajari dan dipraktekkan dengan baik secara terus-menerus agar mendapatkan hasil yang optimal dan sempurna. ICJ sebagai asosiasi dan manajemen juga talent provider menyadari langkahnya lembaga pendidikan yang khusus menangani komersial joki atau CJ. Sebagai bentuk kepedulian kepada dunia periklanan dan pengabdian kepada sesama anak bangsa yang berminat dan berbakat, ICJ memberikan pendidikan secara khusus dengan metode pembelajaran terpadu dan teruji sehingga mereka bangga untuk menjadikan komersial joki atau CJ sebagai karir dan tumpuan hidupnya. Mereka benar-benar diseleksi secara ketat mulai dari presentasi awal, ujian tertulis, tes vokal, hingga wawancara eksklusif. Tidak sedikit juga yang mencoba mempengaruhi kami agar mereka bisa ikut dalam pelatihan ini padahal mereka sama sekali tidak memenuhi syarat. Kami menetapkan standar yang sangat ketat karena ini menyangkut kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara kami dan pihak perusahaan periklanan. ICJ juga tetap memberikan materi pendalaman terhadap para anggotanya sehingga seorang CJ tidak hanya terfokus pada cara olah vokal, intonasi, artikulasi, tetapi mengerti pentingnya materi sebuah naskah. Karena ketidaksesuaian kata-kata dan penjiwaan dalam membacakan sebuah naskah menyebabkan komunikasi perasaan atau pesan yang efektif jauh dari yang diharapkan. Tidak cukup dengan itu, mereka harus terampil mengoperasikan alat-alat yang berkaitan dengan recording dan mixing. Kami juga menitikberatkan pada program AdLib dan How Broadcaster You Are. Tak kalah penting, ICJ berkewajiban untuk mempersiapkan regenerasi dan kadirisasi bagi anggota yang memenuhi syarat dan dapat dipercaya. You cannot be wrong. This is the ICJ, the real CJs that you are looking for. Keberadaan ICJ menjadi penting bagi perusahaan periklanan, beserta komponennya dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme para komersial joki di Indonesia. Untuk mengatur hubungan antara anggota dengan partnernya terdiri dari klien, PH, dan audio post, ICJ telah menerapkan falsapa PN No. 1 dengan mengacu pada konsep brand, positioning, dan differentiation. Juga menawarkan konsep-konsep yang bersifat melengkapi etika dan tata krama pengisian suara iklan komersial di Indonesia. sehingga tercipta lingkungan persaingan yang sehat, dinamis, saling pengertian, beretika tinggi, demi kepuasan semua pihak. Perlu disadari bahwa peraturan dan kode etik yang dibuat oleh perusahaan periklanan, serta aturan-aturan internal yang diterapkan pemilik media, tidaklah sama dengan peraturan perundang-undangan yang secara sengaja menggolongkan praktek-praktek ilegal dan merugikan pihak tertentu. Tidak mustahil, hal itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. ICJ sebagai asosiasi dan manajemen bagi para anggotanya akan bertindak sebagai mediator terhadap pihak-pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja melakukan hal-hal di luar aturan yang berlaku atau sebaliknya. Dengan semangat musyawarah untuk mufakat, saling pengertian, dilandasi rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Di era kemajuan teknologi informasi, pelanggan semakin mudah memperoleh informasi ketika seluruh penyedia jasa telah memberikan keandalan dan jaminan. Di saat nilai tersebut akan menjadi komoditas yang bersifat jenerik atau umum. Kami berusaha memberi layanan yang sempurna atau servequal, sebuah konsep layanan yang mengacu pada keandalan, responsif, juga empati. Selain bisa memahami kebutuhan para partner, menjaga suasana atau mood, kami menjadikan servis layaknya sebagai ibadah atau sebuah pengabdian kepada Tuhan. Karena ICJ dirancang untuk dapat membangun memorable experience atau kesan di benak para partner. Sebagai asosiasi yang baru tumbuh dan berkembang, ICJ dikonsepsikan sebagai oasis bagi kehidupan kota besar yang penuh dengan hiruk pikuk dan syarat dengan kesibukan. Layanan sengaja diarahkan untuk dapat memanjakan setiap partner sehingga terwujud personalized service. Dengan memahami setiap partner satu persatu, maka partner adalah personal dan harus dilayani dengan sempurna. ICJ bertekad untuk mengedepankan profesionalisme, dapat dipercaya, serta menjadikan service sebagai way of life bagi seluruh anggotanya. Indonesia memang memiliki potensi besar bagi perkembangan bisnis periklanan. makin banyak generasi muda terdidik, semakin banyak yang punya andil besar dalam pengembangan bisnis periklanan di Indonesia untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena berada di wilayahnya sendiri, berarti kita lebih mengenal cara untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menyerah. Berpuas diri adalah awal dari bencana. kami memahami kebutuhan partner kami dalam mewujudkan gagasan-gagasan besarnya. Kami akan selalu berusaha untuk belajar memahami keinginan dan kebutuhannya dari waktu ke waktu agar pelayanan yang kami berikan lebih bermakna. Kehidupan dan semua yang hidup disusun di dalam kabut, bukan dalam kristal. Siapa tahu bahwa kita adalah kabut yang mengental. begitu singkat kebersamaan kita, terlebih ucapan hati betapa singkatnya. Sebagaimana bunga mengatupkan kelopaknya untuk menyebut hari baru, apa yang diberikan kepada kita akan kita terima. Dan kalau itu tidak cukup, maka kembali kita mesti datang bersama dan bersama-sama mengulurkan tangan kita kepada sang pemberi. dan apabila tangan kita akan bersuah di lain mimpi, kita akan membangun menara lagi di angkasa tinggi. Wahai semesta, lindungilah sahabat-sahabat kami yang menebarkan jiwanya di cakrawala dan memenuhi udara dengan jiwa yang lembut. Ajarkanlah kepada kami untuk melihat dengan pendengaran dan mendengarkan dengan hati. Perkenankanlah permohonan ini. Hai sahabat kreatif, jika Anda butuh voice over talent untuk TV dan radio komersil, baik untuk logat tertentu, dialog, announcer, atau untuk kebutuhan video presentasi, TV Perdana adalah pilihan yang menguntungkan bagi promosi produk Anda. Silakan hubungi saya di nomor 08118 345 02 atau 0812 913 30 8166 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!